Intro Ya Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nara sumber kita yang tentunya sudah tidak asing Yaitu Ustazah Ima Rofa Beliau adalah seorang Kota Balikpapan Dan sebelumnya kita sapa dulu Beliau Ustazah Ima apa kabarnya hari ini Alhamdulillah baik Sehat semangat ya Ustazah Dutukilah khairan sudah bersedia kembali Hadir untuk menjadi narasumber di kolbu islami Ustazah dan seperti yang Pemirsa saksikan juga rame begitu ya Di studio kali ini ada Audiens dari Majelis Taklim Nur Hasanah Balikpapan Timur Assalamualaikum Ibu-Ibu Solihah Apa kabarnya Ibu hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat baik ya Alhamdulillah sudah bisa hadir Terima kasih ya Ibu-Ibu ya Sudah bersedia hadir ke kolbu islami pada hari ini Dan hari ini kita mengangkat tema Menjawab krisis energi dan air dengan islam Begitu dan perempuan di rumah juga bisa ikut menyimak begitu ya Acara kita hari ini Baik melalui instagram maupun fanpage muslimah balikpapan beriman Ataupun melalui youtube ya Sudah hadir di youtube TV beruang khususnya program kolbu islami Ya Ustazah terkait dengan tema kita hari ini Menjawab krisis energi dan air dengan islam Pada faktanya memang bisa jadi Ibu-Ibu juga di rumah mati air enggak Ibu? Mati ya? Guys mudah enggak Ibu dicari sekarang? Agak sulit ya Ini memang yang paling merasakan Pasti adalah ibu-ibu rumah tangga Karena memang ibu-ibu rumah tangga Ustazah yang berjibaku dengan rumah Begitu ini faktanya sendiri sebenarnya Bagaimana Ustazah Nanti insya Allah akan kita bahas lebih jauh Begitu ya apa yang menjadi penyebab Latar belakangnya sulitnya air Padahal kan itu hajat ya Ustazah Yang kita itu baru bangun tidur itu udah pakai air Begitu Yang udah bangun tidur kalau ibu-ibu hari ini mas Apa begitu? Kalau misalkan dua hal ini tadi itu sulit didapat Ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Insya Allah Ustazah Ima akan menyampaikan materinya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda Wa dinilhaq Yudhirahu ala dini kullihi Wa kafadillahi shahida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluhu La nabiya bang Ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah SWT Dari Majelis Taklim Nur Hasana Ya ibu ya Alhamdulillah pada hari ini Kita bisa bertemu Untuk membahas Ya apa namanya Hajat hidup Sehari-hari kita Begitu ya Yang Memang Kita Apa namanya Ingin gitu ya Supaya terpenuhi dengan baik Seperti apa Begitu ya Karena memang Hajat hidup Keseharian kita ini Kalau Tidak Terpenuhi Begitu Kayaknya nanti semua akan terbengkala ya Bu ya Kewajiban Masa Yang biasanya harus Gitu bu ya Pagi-pagi Apa namanya Nyalain kompor Gitu ya bu ya Memasak air Gitu ya Untuk masak Bikin kopi Buat suami Gitu ya Mau bikin Apa Teh atau susu Buat anak-anak Sekolah Persiapan Buat sarapan Gitu ya Nah pagi-pagi Eh tau-tau Gitu ya Harus nyari dulu nih Gimana ya Gitu Atau mau MCK Ustazah baru bangun Atau baru bangun Gitu ya Apa harus Ngambil dulu Kemana Gitu ya Nah seperti itu Tapi memang Ternyata dirasakan ya Ibu-ibu Saat ini Nah Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Memang Keberadaan kita Sebagai seorang Muslim Atau ibu-ibu Adalah muslimah Harus meyakini ya Bahwa Setiap Permasalahan Itu ternyata Ada solusinya Di dalam Islam Allah berfirman Di dalam surah Nahal Ayat 89 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa nazalna alaikal kitabah Tiba'yanan likul lisyayin Wahudawarrohmatallilmuslimin Bahwasannya Kami ya Allah disini Telah menurunkan Alkitab Yaitu Al-Quran Tiba'yanan Sebagai penjelas Sebagai solusi Likul lisyayin Atas Setiap Sesuatu Atas Segala Permasalahan Dan Al-Quran itu Merupakan hudan Ya ibu ya Petunjuk Warohmah Dan rahmat Lilmuslimin Terhadap Orang-orang yang Berserah diri Nah Jadi memang Pegala Permasalahan yang ada Di tengah-tengah kita Itu memang Perlu kita cari Dan kita kembalikan Di dalam Islam Termasuk masalah Seperti ini Seolah-olah kayaknya Kalau kembali kepada Islam Ya cuma Masalah yang terkait dengan Ibadah Ibadah aja ya Bu ya Kalau kita Pengajian Begitu ya Yang dibahas Kita harus ngambil Masalah Bagaimana solatnya Yang khusus Bagaimana Puasa Gitu kan Apa namanya Supaya diterima Allah Amalan-amalan apa Dan sebagainya Zikir yang bagaimana Padahal Masalah air Masalah gas Masalah listrik Masalah Apa namanya Kehidupan suami istri Gitu ya Masalah Mendidik anak Di era pergaulan Yang rusak Seperti sekarang ini Itu seperti apa Itu ternyata Ada solusinya Di dalam Islam Dan ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah Kita harus kembali Kepada Islam Karena memang Faktanya Pada saat ini Kenapa Hidup kita itu Sempit Ya bu ya Kenapa hidup kita Saat ini Kayaknya Jadinya Kayaknya harus Mikir setiap Ibu-ibu rumah Tangga ini Kayaknya harus Pusing-pusing Gitu ya Aduh ini harus Ini belum Yang air belum Bayar listrik lagi Gitu ya Bayar air lagi Tapi kok tetap Mampet gitu ya Saya aja juga Punya Apa namanya Punya rumah Apa namanya Di daerah kota Gini Tapi Ada yang tinggal di gunung Itu yang di gunung Udah gak ada RPDAM Gitu ya Jadi harus Gak bisa naik Gak bisa naik air Gitu ke atas Aduh kasihan sekali Gitu ya Mereka-mereka ini Jadi harus beli Yang jerigan-jerigan Akhirnya harus beli Begitu ya Padahal Ini adalah Kebutuhan Gitu ya Yang merupakan Hajat hidup Yang seharusnya Sangat mudah sekali Untuk diakses Oleh Seluruh Rakyat Sebagaimana Seperti Kita Merasakan Matahari Gitu ya Merasakan Udara Begitu ya Gimana Bu Kalau Allah Memberi Bayaran Meminta Bayaran Kepada kita Kita gak bisa Bayar kali ya Kalau kematahari Ustazah ya Memang Kalau misalkan Kita ngomongin Tadi Kayaknya memang Gak tergambar Bagaimana sih Sebenarnya Solusinya Dalam Islam Cuman kan Harus kita lihat dulu Ustazah Terkait dengan Kelangkaan Atau kalau misalkan Bahasa tema kita hari ini Menjawab krisis Energi dan air Ini sampai Ada bahasa Krisis Begitu ya Krisis energi Dan air Mungkin nanti bisa juga Sampai ketatan energi Itu apa saja Begitu ya Ustazah Nah ini sebenarnya Apa yang menjadi penyebab Terjadinya Kelangkaan Kelangkaan Ini termasuk Ada pertanyaan Melalui fanpage Muslima balik topen Beriman Ataupun melalui Instagram Begitu ya Dari Saya bacakan Begitu ya Nanti Ustazah Boleh memilih Dan memilah Yang mana Yang lebih dulu Mau dijawab Karena ada beberapa Pertanyaan Yang dia serupa Begitu Pertanyaan pertama Itu dari Ismi Aya Krisis air Gak masuk akal Karena beliau Bilang bahwa Tinggal di gunung 4 Begitu ya Dan gak pakai PDAM Dan air itu Ngalir aja Beliau pakai Sumur bor sendiri Nah kalau misalkan Ngedot itu Ada aja terus Tapi kok Balik papan Krisis air Itu yang pertama Begitu Yang kedua Dari Jamilah Nur Kenapa sekarang Krisis langka Nah kalau tadi air Jamilah Nur Gas Begitu ya Kenapa sekarang Krisis langka Gas 3 kilo Indonesia itu kan Kayak Ada Begitu ya Itu yang kedua Yang ketiga Dari Wulan bin Abdul Qadir Mengapa permasalahan Sulitnya mendapatkan air Ini tidak pernah Dapat terselesaikan Masih saja Ada wilayah-wilayah Yang tidak mengalir airnya Secara terus menerus Padahal ada wilayah lain Yang mengalir Jarang mati Kok bisa tidak merata Begitu bagaimana Menurut Ustazah Begitu nanti Pertanyaan dia selanjutnya Bagaimana solusinya Ini dulu kali Ustazah Yang bisa Dipilih Dan dipilih dulu Yang mana Apakah air dulu Atau gas dulu Atau nanti Gambarannya seperti apa Sebenarnya Siapa yang mengelola Begitu ya Dan periayaan Insya Allah Kan kita jawab ya Setelah iklan berikut ini Jangan kemana-mana Kalau di Islam Kami segera kembali Kuraih Ridhaillahi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!